Nah, jarang-jarang kita ketemu Pak Komar, makin hari semakin ganteng, ya gak? Hey, umur gue masih 29, nanti kalem aja ngomongnya, kenceng boleh tapi asa kuping gue gak sakit Tapi sehat deh Pak Haji Komar ya? Alhamdulillah, jadi ukuran pinjang lu berapa? 30, 30! 30, lo? Tiga, tiga Enggak, coba gue mau nanya doang Kayaknya mau beliin, nanya doang Assalamualaikum Assalamualaikum Aduh, itu ayam noncok, ayam noncok Anggung pula aja Pak Komar ngapain sih nih? Ini lagi ngobrol, Mek Biasa di Senayan Ngapain sih? Itu bawa ayam dari mana? Dari rumah Pak Ustad Ustad? Oh, ayamnya sekele Itu ayamnya gak kemari Saya cuma bawa kelawang Pak Komar Bawa kelapa, pulangnya dikasih ayam Wih, hebat! Bu kelapa Bu kelapa, dapet ayam! Kasih ayam Coba bayangin Pak Komar Gimana nih kalau bawa pohon kelapa? Dapet peternakan Pak Ustadz orangnya baik Dermawan ya? Iya, kalau gak baik dia di UGD Pak Ustadz tuh baik Kalau gitu bagaimana kan kita bawa ayam disana ya? Dibayarin ayam saya Ada mau bawa ayam Pak Ustadz, capai tau ya gak? Ya ini bayarin ayam saya Ngapain lagi beli ayam? Kelapa aja dapet ayam Benar! Kalau bawa ayam Jangan-jangan dapet kambing Nanti Kambingnya Minta yang C ya Pak Ustadz Pak Komar kawinin Pak Komar kan hidup sendiri aja tuh Saya liat di rumah kontrakan Iya deh, gue kawin sama kambingnya aja Terserah deh Bayarin deh Bayarin deh Nih, beradid 200 ribu Satu ekor Punya duit gak? Biasa gue Kaling du lima kalau di pasar Du lima? Pantaten doang nih ambil Kenapa aja? Ayam Membuang barangan ayam Yang penting bawa ayam gitu ke Ustadz Pak Ustadz Kenapa? Ayam suka disampingnya Seolah-olah seperti mendengarkan Tuh Padahal mah emang udah iup-iup deh jam segitu Kamu ayam Anda beli atuh aja deh Bayarin nih Ini ayam kampung Tahunya dari mana? Tuh gak kayak sepatu Kalau ayam kota udah pada kayak sepatu Ya kan? Eh pegang 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 tuh Haji beli Patok Patok Udah itu lagi Itu atur borong Saya juga beli Iya jadi kambingnya dua Oh iya bener Kurang nih kurang Ini Berapa bang? 200 Ini gocap Lebih Pak Omar atuh Ayamu lagi Eh? Main aja Ini ayamnya Pak Omar Itu lagi Ini ayamnya maco Oh iya Sudah juga Tolong bawain Ini ayam Bukan ayam sembarangan Oke? Kita kembang Pak Ustadz Eh bawain Eh anak Bawain Ini ayam Aduh ini ayam bukan bawah sendiri Sampai juga Apa Ustadz? Pak Ustadz Ini ayam bawa sendiri sendiri Gak apa sih? Mending mana dikasih Kalo dapet kambing Dikasih Lo tinggal bawain doang Teguh kasih Lo mau paha Ape mati Paha ya Teguh kasih Kasih paha Ketek Wah Paham nih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Haji Jangan malu-maluin Iya Haji Tenang Maaf nih Ini yang mau tukar sama ayam Sembar Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Ibu ini Ada apa ya Pada kesini abang-abang dateng Kita kemarin Ngetengok Selaturahmi Ngomong pelan-pelan aja Dia gak kakak budek ke apa Saya 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 Minta maaf Ini Bu Nyai Bukan Bu Nyai bukan Bukan Oh iya Ini mau ketemu Pak Ustadz Oh ketemu Pak Ustadz Tapi maaf Pak Ustadz tadi lagi keluar Oh iya Kebetulan juga Eh Gini Komeng aja Kelapa dapet ayam Iya Cambing Jadi Jadi Ini Saya mau Ini Ini sengaja Saya bawa Ayam Itu Buat Pak Ustadz Gitu Oh iya Kalau gitu Langsung Taruh aja Di sana Taruh yang benar Jem-jem sini ya Baik-baik Sini sama Pak Ustadz Bisa menanggaji Abang 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 Kalau gitu Abang semua tunggu dulu sebentar ya Disini ya Iya Sebentar ya Tunggu sebentar ya Kendur Kapping aja Kelapa Dapet ayam Abang Abang Alhamdulillah Ini Pakai bawa kelapa lagi Alhamdulillah Nggak disuruh masuk ini dibawa Bukan ini saya bawa ayam Bawa ayam dua ekor Bawa ayam Ini pantas ditawa aja Emang ini kalau dipotong Kelapa Kalau bawa ayam sama kelapa Ini begitu ceritanya Udah diterima tadi Terima kasih Ya kalau urusan kakak ikhlas Begini nih buntung Ceritanya gimana Saya kan Komen Komen ke sini Ini bawa kelapa Dia dapetnya ayam Terus Terus gitu ya bawa ayam Dapetnya kelapa Ada hadis nabi Ini mutafakun alih Jadi hadis Disepakati oleh Dua imam hadis Bukhari emang muslim Aduh 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 Ini juga kita Bapak meng Wah Eh coba coba ente standarin dulu Aduh kita hari ini dapat hadiah banyak lagi ayam kelapa nih lagi sepeda dibawa ini ujungnya ujungnya ke sodok nomor 12 apa lagi coba dengan bawa kelapa dapet ayam terus kok dapet kelapa pagi mau kambing iya ngaca aja yaudah sini dulu sini dulu ya kalau gitu tolong cari kaca yaudah main juga sekalian ngeri makanya tadi hadis kan keputus nih gara-gara dia masuk ya kan siapa aja yang pengen dapet rezeki dan panjang umur atau umur dari berkahi makanya dia menyambung sinaturnya ya kan ya sebenarnya sih apa yang udah terjadi lagi kelapa jadi ayam-ayam jadi kelapa ya ya kita terima aja dulu dia setting Insyaallah kita nggak tahu kalau niat ikhlas umur kita panjang ikhlas rezeki kita luar iya iya makasih Ustadz ya udah ini enggak tolong siapin ini apa apa air kayak dirembutin ya saya masuk ya 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 aku jual lagi nih gua tadi kan ayam dibayarin 200.000 satu ekor dua ekor jadi 400 terus ini hasilnya sepeda bisa Kepot nih gila aja kelapa 400.000 gigi lo luntur dagang dari pagi baru dapet duit 15.000 ini niatnya sih nggak cuma jagain mesjid doang pengen nambah-nambah sampingan nih jualan jeruk nggak apa-apa deh penglaris dapet 15.000 harus kita syukurin eh 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 apa nih ikhko salah aku nama jual gambo kok apaan lo ikhko salah saduwe masam ini orang Meksiko nih aku salah nama jual gambo dua kilo mbo bali masam saduwe eh eh waang beli dua kilo mas masam aden beli dua aku ngomong aden beli lumayan kamu sudah mau tau, kini kok bali ya? kamu enggak langsung aja beti 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 kalo enggak, kamu enggak lah ya eh eh s...s..s...s...s mau dibikin lah ya jangan dia udah kawin dibikin lah aja nenek 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 tuh apa pedagang takai itu wah heee sapu tangan merah baru ngomong 15.000 penglaris diambil lagi ini sih ya gue kata gue angkat, gue bisa naruh ini di bawah, siapa yang ngelem lagi nih kal mau gimana sih mustinya nih, ini jualan nih emang sih ini jeruk asem ah, no deh nenek gak mungkin dia gak mungkin dia beli yang asem kalau dia makan asem berarti kulitnya tambah keriput berarti gue mesti bilang manis mudah-mudahan dia beli, mudah-mudahan bang wah jeruk bu ini jeruk bukan sembarangan jeruk wah hebat jeruk ditanam oleh peneliti dan para ahli dan juga tidak mengandung lemak babi makanya ini bukan sembarangan jeruk nah bu nanam ini jeruk ditanam gak kayak jeruk lain eh, jeruk semuanya juga ditanam ya di tanah bang masih di awan gak mungkin ini jeruk nih lihat tuh ini jeruk manis banget wah manis bener-bener deh saking manisnya berapa perjaka yang datang nyamperin nih menangis manis deh manis deh bu eh bu bang sayang banget bang manis saya carinya yang asem kalau misalnya asem nih semua saya borong bang saya butuhnya yang asem eh 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 bu bu coba gue bilang asem ya susah juga dagang nih kali gue bilang manis dia betul-betul nyari yang asem aduh aduh aku musti ngomong apa lagi nih eh assalam ini gak dijual deh udah deh gak dijual gak dijual apaan gak dijual dagang brutu aja gimana mau laris dagangan begitu tadi ada yang mau beli dipulang terus jeruknya asem kenapa ya sekali saya bilang nih jeruk manis eh gak tuh tolong mau beli yang asem masalah sebenarnya asem nih ustad ini adab berdagang ada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man ghashana bukan golongan kami kata nabi orang yang suka ya dagang kayak gitu tuh kalau dia jujur bisa jadi jujur itu mendatangkan kemujuran karena diawali dengan kebohongan atau dengan kecurangan saat ente jujur pun mungkin aja nanti ente gak akan ngujur kalau kita jujur walaupun gak laku disitulah kesuksesan kita gitu ya kan ya 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 ustad jujur waalaikumsalam yaudah deh sekarang gue mau jual jujur gak jual jeruk lagi maksudnya jual jeruk yang jujur nah nih nih ada ibu-ibu hamil nih pasti dia nyarinya yang asem saya harus jujur karena kan biasanya orang gini kayak orang ngidam gitu bu ya malem-malem masih latihan drum band saya lagi hamil bang oh hamil aku gak ditemenin lakinya agak bang lakinya lagi jadi TKW lebih dong itu dia bang TKI TKI bang TKI diapain bang dimasukin ke serang disedot nah jeruk 2 liter nah ini jeruk pas buat ibu emang rasanya apa bang jeruknya asem ya kan bang kalau orang hamil kan pengennya yang asem-asem yang pedes-pedes eh maaf nih bang eh tapi nih carinya yang manis bang manis gak ada eh gak ada bang ini pikulan ya ujungnya kasih gula jilat-jilat abang gak ada bang ntar anak saya keluar disini nih oh saya ngomelin masuk air bang udah deh bang ada kagak yang manis gak ada ya abang saya tuh cari jeruk yang manis buat acara keluarga ntar buat buka bersama masa nyari yang asem nah buka bersama kan besok ibu sediain air gula air gula di ember rendem nih jeruk rendem jeruk nah besok baru terjeruk angkat angkat ibu cobain cobain iya sih manis enggak bau berengus gak ada ibu ya bang yaudah deh kalau kagak ada saya cari tukang jeruk yang lain iya ibu gak gak coba diri disitu kenapa gue bisa mundur lah kan gak ada rentangan ya bu ibu anaknya mau ngelain sekarang enggak bang saya tipin suling ya biar tua ini emang ada saya muler iya 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 bu gak ada bu ah udah deh bang besok-besok gak usah jualan deh iya ngelarang orang jujur salah gak jujur salah wah tempen hei wih jeruk nih Bang 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 hmm jeruknya enak gak di Bang sih pas banget ada kantongnya mau belanja Oh nggak lagi nunggu temen mau temen oh Oh mesin ambil jeruk baju baru jahit Oh Hmm Jangan lupa Oh 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 Terima kasih telah menonton!